Oke bro, yuk sekarang kita nerusin ke limit aljabar Yaitu limit fungsi tak hingga, X menuju tak hingga Tetapi nanti disini bentuknya beda dengan sebelumnya Kalau sebelumnya bentuknya pecahan, yaitu ada pembilang, ada penyebut Sekarang bentuknya akar bro Jadi bentuknya gini sekarang Limit X menuju tak hingga Nah bentuknya nanti akar kurangi akar Jadi nanti akar dari Fx Dikurangi dengan akar dari Gx Seperti ini Jadi bentuknya seperti ini Mungkin langsung ke contoh saja Walaupun nanti ada cara cepatnya, tapi itu nanti Nanti kita ke contoh dulu Kita kasih variasi dulu mas bro Ingat-ingat ini ya Ada bentuk pecahan dan ada bentuk apa ini? Bentuk akar Oke Contoh ya Contoh mas, boleh Contohnya gini mas bro Kalau saya tulis Contoh yang pertama Contoh yang pertama 1 Kalau saya punya soalnya gini Limit Atau gini deh di bawah aja Sebentar bro Nah saya keser aja Nah disini aja 1 Kalau saya punya limit X menuju tak hingga Atau X menuju tak hingga nya gini aja Nah gitu ya X menuju tak hingga dari akar 3 X kuadrat Terus ditambah 4 X Kurangi 1 Nah gitu ya Terus dikurangi Akar Eh sorry bro Dari X kuadrat Plus 6 X Gitu ya Plus 2 Nah gitu Ini gimana nih hasilnya Gitu ya Kayak kasih gurung deh Sebenarnya caranya ini mirip Kayak yang sebelumnya ya Jadi ini kita kalikan sekawan Jadi tujuannya adalah Biar bentuk ini Itu nanti menjadi bentuk pecahan Biar ini menjadi pecahan Nanti ini kita kalikan sekawan bro Jadi Soal ini Saya kopikan lagi nih Nah sebentar mas bro Copy Place Nah disini Saya terus disini ya Ini nanti langkahnya adalah Soal ini langkahnya Kita kalikan dengan sekawannya bro Nah jadi Bentuk ini kita kalikan dengan sekawannya Sekawannya itu apa? Sama Ya sama dengan seperti ini Cuma beda apa? Beda main plusnya aja Nah oke Sebentar mas bro Kurungnya saya hapus aja Oke Oke Nah ini kita kalikan sekawannya mas bro Kita kalikan sekawan Sekawannya sama kayak gini Cuma beda tanda Kalau ini Main sininya Nah ini nya main mas bro Kalau sekawan itu sama Cuma dia plus Jadi Sama persis kayak gini Ya sama persis kayak gini Ya kayak gini Tapi nanti disininya Bukan main tapi Plus Nah Jadi kita kalikan sekawan mas bro Oke Soal yang tadi kita kalikan sekawan Berarti yang tadinya Main kita ganti plus Nah seperti ini ya Yang bawahnya juga sama Jadi Kalikannya atas sama bawah Ya atas dan bawah Ini juga Kita Bawahnya juga sama kayak gini juga Oke Oke gini ya Nah seperti ini Jadi Baik yang atas Ataupun yang bawah bro Nah kita kalikan dengan sekawannya mas bro Nah gitu ya Mas ingat cara mengalikan sekawan? Ayo ingat gak tuh? Lupa ya Nah kalian sekawan kan gini ya Kalau A tambah B Dikali A Min B gitu ya Ini adalah tinggal apa? Depan kali depan Nah depan kali depan Belakang kali Belakang A kali A Jadi A kuadrat Gitu kan ya B kali min B Jadi Min B kuadrat Udah deh Jadi depan kali depan Belakang kali Belakang Selama dia bentuknya sekawan Sekawan itu sama Cuma beda tanda Disini plus Disini min Gitu kan Ini berarti kan Ini min ini plus Nah caranya gimana? Tinggal depan kali depan Ini kali kesini Nah gitu ya Terus belakang kali belakang Mas bro Ini kaki sini Ah asik Gitu ya Sip Yuk Berikutnya saya tulis ulang lagi Ini limit berarti Limit X mendekati Tak hingga Nah Kalau bawahnya emang Kalau bawahnya gak berubah Ini aja kita tuliskan Ini bawahnya gak ada nih Kalau gak ada kan Sebenarnya ini per satu nih Sebenarnya Per satu gitu kan Jadi ini kali kesini Ya sama aja ini Ya yang ini Kalian pindahin kesini bro Jadi ini sama aja Tinggal kita tulis lagi aja bro Nah ini terus disini aja Nah seperti Jadi satu di kali ini Ya hasilnya ini Gitu kan Yang kita kalikan yang atas bro Akar kali akar Berarti akarnya hilang bro Kalau akarnya hilang bro Berarti tinggal apa bro Tinggal 3X kuadrat Bentar bro 3X kuadrat Terus ini akarnya hilang ya Karena ini kali ini akarnya hilang Tambah 4X Kurangi 1 Dikurangi Nah ini kali kesana Ya Akar ke akar Akarnya hilang juga Karena kebetulan ini sama di dalamnya ya Nah Akarnya hilang Jadi X kuadrat Mas bro Terus ditambah 6X Gitu kan ya Ditambah 2 Sip Oce Oce Yuk Kalau kita sederhanakan nih Kalau kita sederhanakan Yang atas sih Yang atas kalau kita sederhanakan Coba perhatikan Sebentar Yang atas Yang atas kalau kita sederhanakan Jadinya apa nih Coba apa Coba jadinya 3X kuadrat Kurangi X kuadrat Jadi apa coba Ini kan 3X kuadrat Kurangi X kuadrat Jadi Iya betul Ya Tinggal 2X kuadrat Jadi yang atas tinggal 2X kuadrat nanti Nah seperti itu Ya Terus yang bawahnya Yang bawahnya Belum yang ini dulu 4X Dikurangi 6X nih Nah ini dia 4X dikurangi 6X 4 dikurangi 6 4 dikurangi dengan 6 4 kurangi 6 berapa coba Min 2 Berarti min 2X bro Nah gitu ya Terus yang sini bro Yang min 1 ini Min 1 dikurangi kan Min 1 dikurangi 2 Jadi min Min 3 mas bro Oce Oce Sip Gitu ya Yang bawahnya yang ininya Yang ininya ya Tinggal kalian tulis lagi aja Ya ini tulis lagi aja Berarti ini sebenarnya gini bro Nah Saya copy lagi It's Nah ini Udah gak berubah yang bawahnya mah Gitu ya Yang bawahnya tidak berubah Nah Sementara bro Nah Saya geser lah dikit Gitu ya Oke Sementara bro Nah Jadi seperti ini bro Nah Kalau udah seperti ini Tinggal dibagi dengan Pangkat tertingginya bro Disini pangkat tertingginya berapa 2 ya Nah Pangkat tertingginya 2 Berarti kalau kita tulis bro Kalau kita bagi dengan Pangkat tertingginya Berarti yang atas Nanti dibagi dengan X kuadrat Yang bawah juga jangan lupa Dibagi dengan X kuadrat ya Hati-hati nih Cara baginya Saya geser deh Biar agak luas Nah Seperti ini Yuk kita hitung bro Kalau yang atas Berarti nanti jadi gini Limit X Mendekati tak hingga Gitu ya Shred Nah Ini semuanya yang atas Dibagi dengan X pangkat 2 lah Semua Jadi ini yang tadinya Min 2 X kuadrat Terus Min 2 X gitu ya Terus min 3 Semuanya dibagi X pangkat 2 bro Jadi nanti ini Dibagi dengan X pangkat 2 Nah Kita ini juga Dibagi dengan X pangkat 2 Ini dibagi dengan X pangkat 2 Nah Yang bawah ini juga Nanti semuanya Dibagi dengan X pangkat 2 Tapi hati-hati Gini Lihat perhatikan Ya Ini sedikit ilustrasi Sedikit penggambaran Biar nanti Kalian gak bingung Gini-gini Kalau kalian punya Misalnya X Atau misalnya Kalian punya 3 X kuadrat Ini dibagi dengan X pangkat 2 Ini sebenarnya Sama aja dengan 3 X kuadrat X pangkat 2 itu Kalau saya jadikan Bentuk akar Seperti ini Jadi ini X pangkat 4 bro Ya gak? Karena akar dari X pangkat 4 Jadi X pangkat 2 kan Nah ini kalau ada akarnya Yang tadi X pangkat 2 Jadi seperti ini Nah Kalau kita masukin Kedalam akar semua bro Batin ini 3 X kuadrat Nah Ininya Masuk ke dalam akar Jadi X pangkat 4 Nah itu berbedaannya Ngerti gitu ya? Sip Ini sama nih X kuadrat dibagi ini Tapi masuk ke akar Kalau masuk ke akar Yang tadi X pangkat 2 Berubah jadi X pangkat 4 Jadi nanti Yang di dalam akar itu bro Nah yang di dalam akar itu Yaitu 3 X kuadrat 3 X kuadrat gitu kan Ditambah 4 X Dikurangi 1 Dibagi X pangkat 2 Tapi masuk ke dalam akar Ingat Kalau X kuadrat X kuadrat Masuk ke dalam akar Jadi X pangkat 4 Nah gitu Jadi nanti Ini berubah jadi X pangkat 4 bro X pangkat 4 Ini dibagi X pangkat 4 Ini juga X pangkat 4 Nah seperti itu Terus yang ini juga sama Ditambah Nah gitu ya Tambah ini juga Semuanya nanti Dibagi dengan X pangkat 4 tuh X pangkat 2 Ditambah 6 X Ditambah 2 Semuanya dibagi Dengan X pangkat 4 bro Nah dibagi X pangkat 4 Dibagi dengan X pangkat 4 Dibagi dengan X pangkat 4 Oh cerai Oh cerai ya Sekarang kita sederhanakan Sama dengan Limit X mendekati 2 Nah gitu ya X pangkat 2 Dibagi X pangkat 2 Habis ya Tinggal 2 aja Nah seperti itu Ini tinggal Min X Dibagi X kuadrat Tinggal 2 per X X yang atas Hilang Yang bawah tinggal 1 Yang ini jadi apa 3 per X kuadrat Oh cerai Oh cerai Yang bawah Yang akar Hati-hati nih Yang akar nih Yang akar gimana Dicoba nih Sorry bro Akar Jadi apa nih Ini X kuadrat Ini X pangkat 4 Jadi tinggal 3 Bawahnya X pangkat 2 Ya kan ya Pangkat 2 Sini pangkat 4 Oh yang ini yuk Nah Ini X Ini X pangkat 4 nih Jadi tinggal 4 Bawahnya X pangkat berapa jadinya X pangkat di 3 bro Nah gitu Lagi yang ini Min 1 Per X pangkat 4 Ya tetap aja Min 1 per X pangkat 4 Gitu kan Oke Ditambah Yang ini bro Nah Ini dia X pangkat 2 Dibagi X pangkat 4 Jadi ya Tinggal per X pangkat 2 Oh cerai Oh cerai Tambah dengan 6 Per X pangkat 3 Jadinya ya gak Ini X pangkat 1 Ini X pangkat 4 Jadi yang bawah tinggal X pangkat 3 Ini 2 Per X pangkat 4 Gitu aja ya gak Eh sekarang dimasukin tuh X nya diganti berapa Tak hing Tak hingga Kalau X nya diganti tak hingga Berarti 2 Kurangi Ini diganti tak hingga berarti 2 per tak hingga Nah gitu kan Dikurangi dengan 3 per Tak hingga dikuadratin Banyak banget dikuadratin Ya tetap banyak banget Tak hingga dikuadratin Tetap tak hingga Gitu ya Dibagi bawahnya Akar dari 3 X nya ganti tak hingga Berarti jadi tak hingga Gitu kan Ditambah 4 per X nya ganti tak hingga Jadi tak hingga lagi Nah gitu ya Kurangi Kurangi berapa itu 1 per Tak hingga lagi Oh kayak 2 malah ya Tak hingga lagi mas bro Nah Tak hingga Terus ditambah Oke bro Ditambah sini akar Ini 1 per Tak hingga Oke Ditambah Dengan 6 per Tak hingga Nah gitu ya Tambah 2 per Tak hingga lagi Oke 2 per Tak hingga Oke geser lagi Waduh panjang ya Oke lihat perhatikan disini Berarti yang ini sama dengan Limit X menuju tak hingga Eh gak usah ding Nah udah dihitung tadi caranya Angkanya ya Nah kita hitung Berarti 2 Dikurangi 2 bagi tak hingga berapa 0 ya Bilangan di bagi tak hingga itu Hasilnya 0 3 bagi tak hingga 0 juga bro Nah gitu Yang bawah yuk Yang bawah yuk Jadi berapa Coba yang bawahnya 3 bagi 3 bagi tak hingga 0 Tambah 4 bagi tak hingga 0 lagi Ya Terus lanjut 1 bagi tak hingga 0 lagi Ya berarti Kurangi 0 Ditambah bro Nah ini gak cukup nih Oke 1 bagi tak hingga 0 Ini 6 bagi tak hingga 0 lagi Ya kan 2 bagi tak hingga 0 lagi Yuk Berarti yang atas hasilnya berapa bro 2 Kurangi 0 Kurangi 0 Ya 2 Yang bawah 0 0 Tambah 0 Berarti 0 semua Nah inget gak tuh Kalau Bilangan di bagi 0 Hasilnya apa Bilangan di bagi 0 Hasilnya lah Tak hingga Oh berarti jawabannya lah Tak hingga gitu ya Ingat yang paling penting adalah Konsepnya apa tadi Langkahnya yang pertama adalah apa Dikali sekawan dulu Ya gak Setelah dikali sekawan Nah seperti ini Sudah sekali sekawan Sudah ada pecahan Ada pemilihan dan penyebut Dibagi pangkat tertingginya Jadi step pertama Dikalikan sekawan Setelah itu Setelah dikalikan sekawan Dibagi pangkat tertingginya Walaupun ini nanti ada cara cepetnya Cara cepetnya gini bro Nah ya Saya tulisin disini deh Cara cepetnya bro Atau cadas Cadasnya bro Saya tulisin Cadas Cadasnya gini bro Kalau kalian punya limit X menuju tak hingga Nah seperti ini ya Terus berupanya Alah akar Seperti ini bro A X kuadrat Ditambah B X Ditambah dengan C Dikurangi Akar Nah sini P X kuadrat Ditambah Q X Tambah R Nah bentuknya jadi seperti ini Nanti ada tiga kondisi bro Kondisi yang pertama Dimana A Kondisi A Ini A ya Jadi A itu yang di depan sini Nah ini A Lebih besar daripada P Nilai A lebih besar daripada P Nilai A lebih besar daripada P Berarti gak usah pusing-pusing Jawabannya adalah Tak hingga Gitu aja Nilai A lebih besar daripada P Jawabannya tak hingga Contohnya ini Contoh ini langsung aja praktek Nah lihat Lihat sini ya Nomor satu nih Nomor satu ini A nya berapa Tiga Ya kan Ini berarti P nya kan disini Kalau ada angkanya berapa Satu Ini tiga ini satu Berarti ini A Ini P Tiga lebih besar dari satu Ya kan Jawabannya nanti apa Tak hingga Pasti nanti ini hasilnya tak hingga Ya Ini jawabannya apa Tak berhingga Bener gak tadi jawabannya tak hingga Coba cek Mana ada Nah ini dia tak hingga kan Oh betul berarti Ya gak Ya jadi gitu caranya Ya Jadi lihat Apanya nih Lihat koefisien Di sini A sama P nya Lanjut Kalau tadi A sama P nya A lebih besar Sekarang kalau kondisinya A nya lebih kecil Kalau A nya lebih kecil daripada P Nah bentuknya seperti ini Nanti jawabannya adalah Minus tak hingga Minus tak hingga Bukan nol ya Minus tak hingga Terus kondisi yang berikutnya adalah Kalau A nya Sama dengan P Nah ini yang paling sering keluar Kalau A nya sama dengan P Jadi kondisi A itu sama dengan P Jadi kalau A nya 2 Berarti P nya 2 seperti ini Jawabannya adalah Pakai rumus B Min Ki Per 2 akar A B nya ini Ki nya ini Ini A nya Oke Contoh mas Soal mas ya Lihat perhatikan Yang barusan udah ya Ini 3 Ini 1 3 lebih besar dari 1 Berarti jawabannya tak hingga Contoh lagi Contoh yang nomor 2 Misalnya Nomor 2 kita langsung pakai Cadasnya aja nih Nah lihat perhatikan Semuanya Everybody Nah gini yuk Nomor 2 Nomor 2 kalau saya punya Contoh soal gini Limit X mendekati tak hingga Dari akar Akar X kuadrat Ditambah 4 X Minus 1 Gitu kan ya Dikurangi Akar X kuadrat Ditambah 8 X Ditambah 5 Lihat disini Ini nilai A nya Nah ini A nya disini kan A nya Berarti A nya 1 Ini B nya berapa B nya 4 Ini C nya berapa C nya min 1 ya A B C Disini lihat P nya berapa nih P nya itu 1 P nya 1 Ini Ki nya Ki nya itu 8 Ini R nya R nya itu berapa 5 5 Nah yang ditanyakan Hasilnya apa Kalau kalian lihat Nilai A Yaitu 1 Itu sama dengan nilai P Nah nilai A Sama dengan nilai Nilai P Ingat gak Kalau A sama dengan P Jawabannya apa coba Iya betul Kalau pakai cadas Pakai cadas Apa jawabannya Kalau A sama dengan P Kalau A sama dengan P Apa jawabannya Iya betul Apa coba B Men Ki Per 2 akar A Yaudah dimasukin B nya berapa B B nya ini 4 Men Ki bro Ki nya berapa 8 Asik Dibagi 2 akar A 2 akar A A nya berapa 1 Berarti 2 akar 1 Gitu kan ya Kalau kita hitung bro 4 kurang 8 Min 4 Per Akar 1 berapa 1 1 kali 2 Ya 2 Berarti Min 4 bagi 2 Jadi min 2 Udah selesai Inilah jawabannya Nah gitu Oce Oce Kalau pakai cara biasa Gimana mas Ya tinggal kalian Kalikan sekawan lagi Kayak tadi ya Jadi kalau pakai cara biasa Kalikan sekawan lagi Oce Lagi 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 Ya Nomor 3 Nomor 3 mas bro Nomor 3 Nomor 3 soalnya gini Kalau kalian punya limit Ini berlaku Kalau limitnya Menuju tak hingga ya Soal-soal yang Tadi Sampai sekarang tuh Ini berlaku Kalau limitnya Menuju tak hingga Yaitu Contoh yang berikutnya 4 X kuadrat Min 7 X Min 3 Dikurangi dengan 2 X Ditambah 3 Ah hasilnya berapa ini Ini hati-hati Ingat Usahakan bentuknya Ini menjadi bentuk akar Ini juga bentuk akar Ini kan belum akar Dan belum ada kuadratnya kan Caranya gini mas bro Nah JBB Jadi kalau kita rubah nih Yang kita rubah Soal itu Saya tulis lagi Limit X Menuju tak hingga Gitu ya Akar Dari 4 X kuadrat Min 7 X Min 3 Gitu ya Minus Nah kasih kurung nih 2 X Min 3 Ngerti gak tuh Jadi kalau saya kasih kurung Jadi Yang tadinya ini plus Ini jadi min Karena min kali min kan jadi plus Ya Kasih kuadrat bro Tapi biar netral Kasih akar juga Nah gitu Jadi ada kuadratnya Ada akarnya Setelah itu bro Setelah itu Kita urekan dulu Yang sana tuh Yang sebelah kanan ya X menuju 4 X kuadrat Min 7 X Min 3 Oke yuk Kita kuadratin yang gini Masih kan gak dicara Nguadratin gini Lupa ya Yang depan dulu dikuadratin 2 X dikuadratin Jadi 4 X kuadrat Gitu kan ya Terus minus 2 kali depan Kali belakang 2 kali 2 X 4 X 4 X kali 3 12 X ya Yang lupa cara Nguadratinnya Boleh di cara manual Tambah Min 3 dikuadratin Sem 9 Oke deh Disini ketemu nih bro Ini A nya berapa nih 4 Ya gak Ini A nya 4 B nya berapa Min 7 C nya berapa C nya Min 3 Ya kan Kalau disini P nya berarti nih P nya ini kan 4 Nah Q nya berapa coba Q nya Min 12 R nya R nya berapa coba Ayo Sem 9 Gitu kan Kalau kalian lihat bro A B C Udah ada nih A nya Sama dengan P nya Ya gak Kalau A sama dengan P Apa rumusnya tadi Hayo Lupa ya A sama dengan P Berarti jawabannya adalah Caranya B Min Ki Dibagi dengan 2 akar A B nya berapa bro 4 Eh 4 Min 7 Ya 4 Min 7 Kurangi Ki Ki nya berapa bro Min 12 Dibagi 2 akar A 2 akar A A nya berapa nih 4 Gitu bro Oh cerai Oh cerai Berarti sama dengan Ini kan Min 7 Ini min Min jadi plus kan Berarti min 7 Plus 12 Ya Per 2 kali Akar 4 Ya 2 Berarti Min 7 tambah 12 Berapa 5 Ya Berarti ini 5 Per berapa 4 Selesai bro Ini jawabannya Sip ya Kalau secara biasa Gimana mas Ya Kalikan sekawan lagi Gitu ya Sip Ngerti sampai sini Ngerti yang belum Ngerti ulangi lagi Oke Karena saya mau jumatan Ya Oke Sampai sini dulu Yang mau lanjutin Sok Lanjutin Oke Dadah See you Sampai jumpa